Pada kesempatan ini izinkanlah kelompok kami mempersentasikan hasil makalah rekayasa perangkat lunak yang sudah kami buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengiriman Barang Berbasis Web pada CV Angkutan Agung yang beranggotakan Erlanda Silvia, Muhammad Haki Najili, Nur Anissa Triwulandari, dan Rumiati. Latar belakang, berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sangat pesat sekali dan sangat menguntungkan kepada pelaku bisnis pada bidang apapun sehingga menjadikan kinerja lebih cepat dan efisien dan juga menimbulkan banyaknya perubahan segala bidang dan adanya peringkatan kemampuan dan kecanggihan pada organisasi atau perusahaan dalam sebuah bisnis dengan semakin meningkatnya kompetisi pada dunia bisnis yang pasti harus membuat perusahaan berpikir untuk membuat atau memikirkan strategi yang tepat bagaimana mereka bisa memenangkan kompetisi tersebut CV Angkutan Agung yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan standar layanan yang sesuai pada perusahaan kargo namun CV Angkutan Agung masih menggunakan cara manual dalam pembuatan dokumen pengiriman maupun laporan pengirimannya maka dari itu kami ingin membuatkan sebuah inovasi baru untuk perusahaan agar mempermudah dalam pembuatan dokumen maupun pembuatan laporan tiap bulannya dalam pembuatan perancangan sistem informasi pengiriman barang berbasis web pada CV Angkutan Agung perancangan ini akan menampilkan status proses barang yang telah dikirim mulai dari proses pendataan barang kirim yang dilakukan oleh bagian administrasi proses pengiriman barang oleh kurir kepada penerima proses barang sudah diterima dan proses pengembalian pengambilan jika barang gagal dikirim perancangan ini juga dapat menampilkan data laporan bulanan yang ditujukan ke bagian manajer operasional rancangan sistem informasi ini menggunakan MySQL sebagai database server dan PHP sebagai bahasa pemrograman selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sylvie ya terima kasih Mbak Rumi melanjutkan untuk penjelasannya disini landatan story itu akan menjelaskan sistem informasi dimana sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen fungsi dari sistem informasi itu dapat meningkatkan aksebilitas data yang tersajir secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi serta menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan disini saya akan menjelaskan mengenai MySQL dimana MySQL itu adalah nama data server database server yang berfungsi untuk menangani database database adalah suatu pengorganisasian data dengan tujuan mengudahkan penyimpanan dan mengaksesan data MySQL memiliki fungsi untuk mengelola database secara struktur data ini akan diolah ke dalam sebuah sistem hasilnya akan menjadi sebuah informasi penting yang dapat diakses oleh orang lain selanjutnya PHP adalah skrip bersifat server site yang ditambahkan ke dalam HTML skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintegrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis maupun dinamis selanjut analisa kebutuhan fungsional merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan analisis kebutuhan kebutuhan fungsional dalam mengetahui informasi apa saja yang diharapkan ada dari perencanaan sistem administrasi pengiriman barang berbasis web disini saya tampilkan untuk empat tampilan yang fungsinya itu pertama membuat DO pengiriman prosesnya ada masuk halaman login admin pada menu pilih pengiriman tampil data pengiriman tambah pengiriman simpan data pengiriman dan cetak resip pengiriman kedua fungsi update status pengiriman barang oleh admin prosesnya yaitu masuk halaman login admin pada menu pilih pengiriman tampil data pengiriman pilih tombol update ubah status pengiriman menjadi barang terkirim lanjut disimpan tiga fungsi tracking status pengiriman barang oleh pelanggan prosesnya masuk halaman web masukkan nomor pengiriman tampil informasi status pengiriman barang keempat laporan pengiriman barang prosesnya masuk halaman login pimpinan pilih menu laporan dan tampil laporan pengiriman analisa kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui siapa saja pengguna yang terlibat dalam suatu sistem sistem administrasi pengiriman barang pada CV angkutan agung ini melibatkan beberapa pengguna di dalamnya berikut telah dianalisa siapa saja yang dapat mengoperasikan dan menggunakan sistem administrasi pengiriman barang beserta kebutuhan saya tampilkan yaitu pengguna pertama adalah pimpinan kebutuhannya itu untuk pimpinan dapat melihat laporan pengiriman pimpinan dapat menambah pengguna aplikasi laporan yang dihasilkan itu apa sih? yaitu laporan pengiriman kedua bagian administrasi kebutuhannya pertama bagian administrasi dapat mengakses berada bagian administrasi dapat mengakses dan merubah informasi perusahaan bagian administrasi dapat mengakses mengakses dan merubah informasi perusahaan. Tiga, bagian administrasi dapat mengakses data master yang memberisikan data supir, kendaraan, dan pelanggan. Keempat, bagian administrasi dapat mengakses halaman pengiriman. Lanjut, bagian administrasi dapat mengakses halaman pengguna. Laporan yang dihasilkan yaitu DO pengiriman barang dan laporan pengiriman. Ketiga, pengguna adalah pelanggan. Kebutuhannya itu pelanggan dapat melihat status pengiriman barang. Metode perencaraan. Use case diagram. Use case merupakan konstruksi untuk mendestribusikan bagaimana sistem akan terlihat dengan jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah use case diagram dari CV Angkutan Agung. Yaitu customer bisa tracking dan admin pun bisa tracking input pengiriman dan laporan pengiriman barang. Dari laporan pengiriman barang, pimpinan juga bisa mengakses dan admin. Kalau baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk sequence diagram. Sequence diagram dapat digunakan untuk memberi gambaran langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah tindakan atau aktivitas untuk menghasilkan output tertentu. Ada pun sequence diagram yang ada pada sistem informasi pengiriman barang CV Angkutan Agung sebagai berikut. Di sini ada dalam melakukan penginputan pengiriman barang, admin dapat melakukan login terlebih dahulu. lalu halaman login akan melakukan load database untuk menampilkan halaman utama. Admin dapat memilih menu pengiriman dan setelah itu klik tambah, lalu masukkan data pengiriman ke dalam form pengiriman barang. Lalu data tersebut disimpan lalu diproses untuk melanjutkan proses pengiriman barang. Lalu ini sequence diagram tracking. Di sini untuk melihat status barang yang dikirim, customer dapat membuka dan copy nomor DO yang telah dikirim admin via email. Lalu customer dapat membuka halaman web CV Angkutan Agung, kemudian salin nomor DO yang ada di email. Lalu sistem akan melakukan load data berdasarkan pengiriman yang sudah dilakukan dan menampilkan status pengiriman barang. Untuk selanjutnya, di sini ada activity diagram. Untuk activity diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan alur proses aktivitas yang berjalan dalam suatu sistem. Activity diagram dimulai dari aktivitas awal yang dilakukan, pengambilan keputusan, respon dari setiap sistem yang dijalankan sehingga perakhirnya suatu aktivitas. Berikut adalah diagram activity pada CV Anugrah Agung. Di sini pada gambar di samping ini, menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh admin. Ada pula kegiatan yang dilakukan admin login ke dalam website dengan memasukkan email dan password. Lalu setelah itu akan muncul tampilan menu utama pada website. Lalu ini untuk activity diagram input pengiriman. Pada gambar di atas, menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh admin. Ada pula kegiatan yang dilakukan adalah meng-input data pengiriman. Terus data yang sudah di-input akan menjadi surat DO pengiriman yang akan diberikan kepada kurir pengirim. Dan nomor DO tersebut akan dikirimkan ke customer melalui email. Lalu sebelahnya itu activity diagram tracking. Pada gambar ini, menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh customer. Ada pula kegiatan yang dilakukan adalah pelacakan pengiriman barang melalui website. Customer dapat melakukan pengecekan barang yang telah dikirim dengan cara mengecek ke website tracking, lalu meng-copy nomor DO yang telah dikirimkan admin by email. Nah ini untuk user interface-nya. akan disampaikan oleh Ibu Nisa, silakan. Baik. Saya akan menjelaskan, melanjutkan penjelasan tentang user interface. User interface adalah perancangan dari desain antarmuka yang wajib pada hasil analisis kebutuhan dan kendala yang dihadapi pengguna dengan pertimbangan atur-aturan yang terdapat pada Civi Lamputan Agung. Berikut ini tampilan usulan desain untuk jasa pengiriman berbasis web itu. Di sini ditampilkan ada tampilan login admin. Admin nantinya akan mengisi username dan password. Jika username dan password-nya benar, maka dia dapat masuk ke halaman utama. Next. Berikut adalah usulan tampilan halaman utama dari kami untuk perusahaan, yaitu ada beranda, informasi, data master, dan data master pengiriman dan pengguna. Dari tampilan tersebut nantinya akan bisa berfungsi semuanya, tombolnya. ada bisa menambahkan supir, menambahkan kenaraan, pelanggan, pengiriman, dan penambahan laporan. Next. Berikut adalah rancangan tampilan dari profil perusahaan Civi Lamputan Agung. Di sini admin nantinya bisa mengubah maupun mengupdate informasi-informasi terbaru tentang perusahaan. Next. Berikut adalah tampilan, usulan tampilan dari data supir. di sini bisa kita lihat nantinya kita si admin ini bisa mengisi nomor KTP, nama, alamat, dan telpon si supir Civi Lamputan Agung. Kemudian ada usulan tampilan dari data kendaraan. admin nantinya bisa mengisi nomor polisi, merek mobil, nomor mesin, tahun, dan warna mobil, lalu dia juga bisa langsung menginput si supir yang nantinya akan nyupir kendaraan-kendaraan ini. Next. Berikut adalah usulan tampilan dari data pelanggan. nantinya admin bisa meng-input data pelanggan yang berisikan nomor ID, nama pelanggan, alamat, dan nomor kawon. Next. Berikut adalah tampilan data pengiriman. Tampilan data pengirimannya ini terdiri dari nomor pengiriman, tanggal, pengirim, penerima, nama barang, dan biaya kirim, dan status pengiriman. Nantinya admin bisa, harus mengisi lengkap data-data yang akan diisi. Admin juga bisa menambahkan atau menginput data pengirimannya. Next. Berikut ada form pengirimannya yang berisikan nomor pengirim, tanggal, nama pengirim, alamat, penerima, alamat, nama barang, jumlah, berat dari barangnya, lalu dikirim, kendaraan yang nantinya akan dipakai untuk mengirim barang, dan supir. Nantinya setelah data-data ini lengkap, lengkap diisi, setelah disimpan, nanti bisa dijadikan DO pengiriman. Next. Nah, berikut adalah tampilan dari DO pengiriman dari form yang sudah dilengkapi oleh admin. Disini tertera nomor DO-nya, tertera kuantiti, nama barang, berat barang, dan ongkos kirim. Next. Next. Berikut ada tampilan login dari pihak si pimpinan. Tampilan login ini juga nanti akan ngisi username sama password. Nanti kalau misalkan username dan passwordnya sudah benar, dia bisa langsung masuk ke halaman utama bagian pimpinan. berikut adalah usulan halaman utama bagian pimpinan yang berisikan laporan dan data pengguna. Next. Nah, yang ini ada halaman dari laporan. Dari laporan tersebut nanti akan otomatis pimpinan bisa cetak langsung laporan laporan-laporan dari data pengiriman yang sudah ada selama satu bulan kirim. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan laporan. Next. Nah, berikut adalah tampilan dari web tracking. Nantinya customer yang akan bisa mengakses web ini itu bisa langsung ngelacak barangnya lewat nomor pengiriman. Next. Nah, berikut adalah tampilan tracking. Tampilan dari tracking pengiriman barangnya. Di sini terlihat bahwa status pengiriman itu masih proses pengiriman. Nantinya kalau misalkan barangnya sudah diterima oleh penerima barang, nanti statusnya akan berubah. next. Nah, ini tampilan tracking pengiriman barang yang sudah tertirim. Dia statusnya berubah menjadi barang tertirim. Next. Oke, kesimpulannya pada perencanaan sistem pengiriman barang perubahasi website ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki entitas yang cukup sederhana dan mampu memberikan solusi selama ini terkait pengiriman barang dan proses pencatatan laporannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami akhiri. Selamat malam. Um... 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 Terima kasih.